Badan Pengawas Pemilu Jawa Timur untuk menggelar kampanye Pilkada Guyup dan Rukun. Ya, salah satunya dengan mendeklarasikan kampanye damai yang anti politik uang dan politik sara. KPUD Jawa Timur dan Bawaslu Jatim inginkan Pilkada Jatim berlangsung guyup dan rukun di antara hal yang perlu diantisipasi yakni politik uang dan sara. Acara deklarasi kampanye damai ini dihadiri Gubernur Jawa Timur Soekarwo dan Ketua DPRD Jawa Timur Halim Iskandar serta kedua pasangan calon yakni Kofifa, Indar Parawansa Emil Dardak dan Gus Ipul Putih Soekarno. Ketua Bawaslu Jawa Timur Muhammad Amin meminta semua partai pendukung maupun jurukampanye untuk menghindari politik sara. Sementara Gubernur Jawa Timur Soekarwo menekankan ke masing-masing paslon untuk menghindari politik uang. Pertama, masyarakat harus memasukkan informasi kepada Bawaslu. Karena Bawaslu dapat dua alat bukti, Bawaslu dapat dua alat bukti bisa ditindaklanjuti. Berarti masih pesat Pak Rawan? Rawan masih. Tetapi kalau masyarakat prosesnya pelapuran ke Bawaslu baik, jadi media sosial, ya perlu.